Kalau aku sih lebih menganggap ini kecelakaan ya Kalau gak salah UR apa enggak Setiap anak aku main itu selalu kita gak pernah lepas Gak pernah lepas pengawasan Terus udah gitu bahkan kalau ayah bundanya lagi gak bisa pun Kita ada Aku juga ngeliat perkembangannya juga kayaknya mungkin kita bikin keselewaan Tapi akhirnya pas besoknya itu aku lihat lagi kok kayaknya ada yang agak menonjol gitu Disini agak menonjol Jadi aku bilang sama suami kayaknya kita mendingin di ronsen aja deh Make sure aja gitu kalau memang itu bengkak karena kena batu atau apa Jadi bisa tahu gitu penanganan yang paling tepat buat anak aku apa Ternyata pasti cek di ronsen retak Retak dan bengkok Memang kondisinya sudah seperti apa? Alhamdulillah kita kan masuk ruangan operasi juga Di bios total Tapi untuk penyayatan itu tidak ada Jadi benar-benar cuma pasang gips dan yang bengkok itu dilurusin Karena kalau anak-anak kecil itu namanya kalau gak salah green stick picture ya Green stick picture deh kalau gak salah Jadi kalau anak kecil itu tulangnya itu masih lentur Mungkin kalau udah di dewasa itu udah patah Tapi kalau di anak-anak itu jadi bengkok Jadi dilurusin lagi Terus abis itu digips biar perkembangannya lebih maksimal Nah itu kan memang gak nyaman Jadi butuh bius Butuh pembiusan Nah itu yang membuatkan anak aku juga harus dilakukannya di ruangan operasi juga Alhamdulillah 30 menit selesai Anaknya bangun Ya udah Alhamdulillah sekarang udah mulai aktif Jadi lebih aware gak sih ke anak-anak Kalau aku sih lebih menganggap ini kecelakaan ya Kalau masalah aware apa enggak Setiap anak aku main itu selalu kita gak pernah lepas pengawasan Terus udah gitu bahkan kalau ayah bundanya lagi gak bisa pun Kita ada suster yang memang harus ngawasin Cuman ini memang purely kecelakaan Jadi kalau disesal itu gak bisa Tapi lebih ke oh ini dianggap jadi pelajaran aja Terus abis itu aku juga kan cerita di Instagram buat apa Gue sharing ke orang tua yang lain Kalau-kalau amit-amit sampai ada kejadian kayak aku Jadi jangan panik Udah tau tuh step-stepnya apa aja yang harus dapet Tapi Alham jadi shock account normal gak? Masih ngelus sakit gak sih ya kadang-kadang gak? Walaupun sekarang sudah aktif? Enggak Enggak ngelus sakit tapi gatel Gini gini Karena kan gips kan gak bisa masuk baru kan Yang bengkok itu kan bisa masuk baru-baru ngomong Gak banget Gak banget Ehm Karena Sorry gato Itu karena memang bengkoknya gak sampai 30 derajat Jadi insya Allah kebalinya akan 100% Roh-roh bagi minum lah Batu banget sih Tapi anak kasusnya memang anak yang aktif atau seperti apa kan? Kok anak-anak aktif banget Aktif banget ya Karena olahraganya juga kenceng juga Terus udah gitu untuk sehari-hari sekarang juga udah aktif banget Atau gak ya? Tapi gak jadi trauma kan Kak? Iyanya? Gak Gak malah udah mau main prosotan Gue yang nahan-nahan kayak Anak kata lu gerakannya agak dibatasi dulu Gak malam